Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada sempat tanggal ini, saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 17 Mei sampai dengan tanggal 20 Mei 2022. Tanggal 16 Mei, hari Senin, itu libur ya. Karena untuk mengingati Hari Raya Waisa 2566. Jadi yang memerayakan Hari Raya Waisa, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Waisa. Jadi seperti biasanya, saya akan bahas 6 saham. Ini satu video ya. Nanti playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Untuk video yang lainnya, untuk saham-saham yang lainnya, jadi ada beberapa saham yang saya bahas untuk minggu ini ya. Jadi sifatnya analisa saham mingguan itu, saya akan menjelaskan trendnya bagaimana, kemudian bagi yang sudah punya sahamnya, kira-kira pasang trend stopnya atau stop lossnya bagaimana, terus kemudian apakah masih bagus untuk average up atau sebagainya dan lain-lain ya. Jadi saya akan bahas. Kemudian kalau yang misalnya belum punya, buy-nya di mana gitu ya. Kapan buy-nya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk Astra International TBK. Jadi untuk Astra International TBK ini, kalau kita perhatikan ya, memang kita perhatikan di sini, ini graphic weekly-nya, sebelumnya dia high-nya sampai 7.700 ya. Saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Kalau dia sudah turun lagi, di bawahnya 7.250, ada baiknya sih kita jual dulu ya. Dan kalau mau buy-nya weakness, sebelumnya saya sebutkan di 6.450 ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau seperti ini Pak Sunar, dia memang minggu lalu sempat sampai ke 6.625 ya. Lownya, kemudian dia berhasil rebound. Nah, apakah dia bakal lanjut lagi ke 8.025? Nah, kita perhatikan di sini posisi sekarang di 7.125. Jadi antara area yang sudah saya gambarkan, 6.925 dan 7.250. Kalau yang belum punya, kalau mau buy, saran saya ada dua strategi ya. Kalau mau buy on weakness, boleh tunggu di area 6.450 atau di area 6.000. Itu maksimum di sana. Kalau mau buy on weakness, artinya buy on weakness itu kalau dia koreksi, turun di banyak, kemudian kalau berhasil rebound atau mantul, barusan kita kesempatan untuk buy. Itu yang buy on weakness. Kalau misalnya nggak dikasih ya, buy on weakness, kita buy high sell higher. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 7.250, silakan buy. Buy-nya bertapa saja. Setiap peripatan 50 rupiah, kalau dia berhasil naik, kita boleh tambah lagi auto average up ya. Itu strateginya. Memang sejauh ini uptrend-nya sebenarnya masih cukup bagus. Memang minggu lalu dia koreksinya lumayan mengujudkan ya. Jadi dia ikut juga dengan kepanikan jual ISG ya. Jadi dia merah, tapi dia berhasil penutupan di atas 6.925 sebenarnya lumayan bagus ya. Selama dia bertahan di atas 6.925. Itu secara weekly-nya seperti itu. Kemudian kalau kita perhatikan di daily chart-nya, ini area buy on weakness sudah pernah saya gambarkan di sini ya. Di kota ini ya. Jadi yang mengikuti saya, harusnya sudah buy on weakness kurang lebih di sekitar area ini ya. Apalagi kalau sudah berhasil naik ke atas 9.25, silakan buy ya. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan ini adalah acuan untuk average up kalau dia berhasil berikan lagi ke atasnya. Atau kalau misalnya dia sudah naik, kemudian gagal, jangan lupa pasang three stop-nya atau stop loss-nya. Kemudian kalau mau buy on weakness, beli tunggu lagi di area sekitar area, kalau kita perhatikan di sini, ini kan low-nya sekitar 6.625 ya. Jadi tunggu di area 6.50, 6.250, atau sekitar area tengah-tengahnya ini ya. Sekitar 6.600-an lah. Kurang lebih ya kalau mau buy on weakness di sana. Artinya buy on weakness itu kalau dia koreksi, kemudian berhasil rebound atau mantul ya, kita barusan buy ya. Kurang lebih seperti itu. Atau tunggu sekalian, tunggu breakout ke atas 7.250, kita buy, buy high sell higher ya. Atau kalau S20-nya boleh ditambah lagi. Setiap kelipatan 50 rupiah atau 100 rupiah, kita boleh average up ya. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan, AMR20-nya masih cukup bagus ya. Seperti itu ya. Jadi apakah kita harus panik? Maksudnya, katanya sell in May and go away ya. Memang sell in May and go away itu adalah tradisi ya. Yang sudah beberapa tahun yang lalu. Dan kalau kita mengatakan apakah saatnya sell, sebenarnya tergantung sahamnya juga ya. Apakah capternya masih bagus? Seperti itu ya. Nah, kalau sebelumnya dia downtrend, sekarang sudah mulai rebound ya. Nah, apakah kita ikut jualan sell in May? Padahal dia sudah mulai rebound ya. Jadi kita sebenarnya fokusnya ke pergerakan harganya saja. Individual sahamnya yang sudah ada di portfolio maupun yang di watch list kita ya. Istilahnya saham incaran kita yang mau kita beli ya. Seperti itu ya. Jadi fokusnya di sini, yang penting garis-garisnya sudah saya berikan. Jadi trading itu mudah. Kalau sudah ada acuannya, di mana kita pasang trading stop, di mana kita pasang stop loss, money management-nya seperti apa, ini garis-garisnya sudah saya berikan. Kalau nggak berani buy sekarang, buy all weakness, atau kalau dia berhasil breakout lagi, ya kita buy high sell higher. Jadi sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Kurang lebih seperti itu untuk ASII. Berikutnya untuk Unilever. Jadi Unilever sudah saya bahas di minggu sebelumnya ya. Nah, ini resistance 4890 sudah tercapai. High-nya dari minggu lalu adalah 4940. Strateginya yang sudah punya, jangan lupa pasang trading stop ya. Kalau posisi terakhir, penutupan di 4800 ya di sini ya. Nah, boleh pasang trading stopnya di 4700 dan 4500 ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau mau tambah lagi atau yang belum punya, kalau mau buy, buy high sell higher aja, naik ke atas 4940, kita boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya di 5400 ya. Itu terdekatnya. Nah, kalau dia berhasil breakout lagi, mau tambah lagi untuk Unilever, boleh nggak, Pak Sunar? Boleh ya. Di 6000-an, kurang lebih di sini ya. Nah, mungkin pertanyaannya, Pak Sunar, ini kan 2 minggu dia hijau ya. Nah, ini di sini 2 minggu hijau, kemudian dia turun lagi. Nah, apakah kali ini dia bakalan turun lagi, koreksi lagi? Nah, kita sebenarnya strateginya mudah aja. Tetap fokus di garis-garis yang harus saya berikan. Kalau misalnya nggak berani buy sekarang, area Bionicness saya kasih ada 2 ya. 3800 dan 4340 ya. Nanti saya berjelas. Artinya Bionicness itu kalau dia koreksi, kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atasnya, kita berhasil buy. Memang di sini, kalau kita lihat ya, dia rebound, tapi ternyata gagal. Kita pasang stop loss-nya, atau trade stop-nya, kalau misalnya sudah buy di sini ya. Jadi strateginya seperti itu. Kalau dia berhasil naik lagi, breakout ke atas, ini kan high-nya dari minggu lalu, 4940 ya. Kalau mau buy hasil higher, silakan, atau tambah-tambah lagi, silakan, kita capes berikutnya di 5400 dan 6000. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau dari T-Li-Cat-nya, mungkin agak sedikit berbeda, support resistance-nya, tapi pada dasarnya, terserah Anda sih, mau pakai yang D-Li-Cat atau yang B-Li-Cat ya. Di sini area buy-in-cash-nya di 4340. Artinya, kalau dia sudah breakout ke atas 470 ya, ya kan, kemudian dia koreksi, selama dia masih berada di atasnya 4340, sebenarnya masih cukup bagus ya. Jadi kita jangan terlalu panik, maksudnya dalam arti, wah, IISP-nya turun dalam. Terus, sudah punya unit lever, mungkin belinya ketika breakout ke atas 3800 ya, mengikutin saya ya. Kemudian panik, jual. Nah, kalau jual sesuai dengan rencana, Anda pasang training stop sih, nggak masalah. Tapi, kalau kita bicara mengenai afternya, ini masih cukup bagus. Kalau misalnya sudah kena training stop, buyback-nya di mana? Kalau masih mau lanjut, tunggu aja area buy-in-cash-nya di 4340 atau 3800. artinya kalau dia koreksi, berhasil rebound atau mantul, berhasil kita buy. Atau, kalau dia berhasil breakout lagi, higher high, naik ke atas 4940, kita boleh lanjut buy-back, atau tambah lagi, kalau masih hold ya, average up ya, target price berikutnya di 5275, berikutnya lagi di 6000. Nah, kalau lebih seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang, ini kan volumenya sebelumnya naik, pembelian asing juga naik. Apakah masih bisa naik lagi? Selama dia berada di atas 4340, menurut saya harapannya masih bagus. Maksimum stop loss di 3800 ya. Kurang lebih seperti itu untuk Unilever ya. Memang dia kenaikannya karena ada perbaikan kinerja. Tapi juga, kalau tidak salah yang saya baca berita, ada keinginan dari pusat untuk, sebenarnya bukan dari keinginan dari pusat sendiri sih, ada beberapa analis ya, seperti itu ya, yang menyarankan untuk, di Indonesia supaya go private, seperti itu ya. Tapi, bahwasannya menurut saya sih, sepertinya, belum ya, seperti itu ya. Kalau go private, untuk Unilever, sebenarnya belum. Dan juga belum ada rencana juga. Dan, kalau kita lihat di sini, mudah-mudahan saja, dia masih cukup bertahan ya, seperti itu ya. Lihat juga aksi korporasi ya, apakah ada aksi korporasi pembagian dividen ya, cerpulnya ya. Saya nggak baca beritanya, jadi saya di sini hanya fokus ke pergerakan, harganya saja ya. Kurang lebih cukup untuk Unilever ya, yang tahu kira-kira, oh Pak Sunar akan bagi dividen, kira-kira kapan atau berapa jumlahnya, silahkan tulis di kolom komentar ya, seperti itu ya. Kemudian berikutnya, untuk ICPP. ICPP ini sebenarnya sudah saya bahas di, satu saham yang membahas mengenai, saham-saham yang downtrend. Jadi, kalau Anda rajin menonton channel saya, saya sudah bahas mengenai, 7 saham downtrend yang potensial untuk rebound ya, sebelumnya ya. ICPP itu salah satunya, saya ada pas 7, yang 5 sudah naik, yang 2, 1 ini sudah mulai berusaha naik ya, yang satunya masih belum ya. Jadi, istilahnya 5 berhasil, 2 masih belum ya. Boleh dikatakan masih gagal ya. Nah, tapi mudah-mudahan akan berhasil kembali ya. Nah, di sini, ICPP 8300 target price-nya sudah tercapai, sesuai dengan yang saya bahas. Nah, kira-kira, apakah take profit, Pak Sunar? Karena ISG-nya masih merah dalam, menurut saya, saya fokusnya ke bergerakan harganya, bukan ke indeksnya. Karena, kalau kita bicara mengenai ISG turun atau naik ya, itu percuma, kalau saham yang kita pegang, atau saham-saham yang kita punya, atau yang masuk dalam watchlist, atau saham inceran kita, kalau masih turun terus, atau gagal naik, percuma ya. Seperti itu, kalau indeksnya naik, atau indeksnya turun, kalau saham kita tetap turun, ya gimana? Ya, pasang aja trade stop-nya, atau stop loss-nya, ya, rojikannya seperti itu. Nah, di sini, kalau yang belum punya, yang sudah punya, tentu saja pasang stop loss-nya, atau trade stop-nya ya, pasang aja di 8100, atau 8000, terserah sih ya. Nanti yang di daily, saya sudah sekabarkan, garis-garisnya, boleh ikutin. Yang belum punya, pilihannya ada dua. Tunggu aja, buy a witness lagi, di area yang sekitar 7600. saya mendoakan turun lagi enggak ya? Buy a witness ya, maksudnya kalau dia koreksi, berhasil rebound, selama dia bertahan di atas 7600, sebenarnya masih ada harapan, walaupun masih ketidurungan lesu ya. Nah, kalau sebelumnya, saya sudah sebutkan ya, memang, kalau sudah berhasil naik atas 8300, lumayan aman ya, untuk trading di ICPP. Eh, ternyata langsung, kalau gagal. Ya, koreksinya sebenarnya, masih cukup dalam batas toleransi lah, karena sebelumnya, dia koreksinya mendalam ya, kemudian dia breakout. Nah, di sini, kalau kita lihat sebelumnya, ini di sini ya, selama dia bertahan di atas 8300, kalau dia berhasil naik lagi, target pas berikutnya, kurang lebih 875, masih ada kemungkinan untuk tercapai. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau dia berhasil naik lagi, mau tambah lagi, atau average up, silakan, target pas berikutnya, sekitar 9425, itu untuk ICPP ya. Itu dari weekly chart-nya, seperti itu. Kalau dari daily chart-nya, garis-garisnya sedikit berbeda, area biomasis di 72625, nah, di sini, dia konsolidasi ya, setelah breakout ya. Nah, sebenarnya, strateginya seperti ini, boleh tunggu aja, buy a witness di 72625, atau buy high sell higher. Kalau dia berhasil naik atas 8350, kita boleh tambah lagi, atau average up ya. Setiap kelipatan 50 rupiah, atau 100 rupiah ya, kita boleh tambah lagi, atau average up. Itu strateginya. Jadi, fokus ke pergerakan, harga sahamnya ya, bukan ke IHSG-nya, atau indeksnya. Jadi, itu saran saya. Kalau ada aksi korporasi, kasih tahu ya, karena saya nggak baca beritanya, newsnya mengenai media-nya, jadi kurang lebih cukup ya, untuk IJPB. Berikutnya, untuk INDF. Jadi, kalau kita perhatikan, untuk INDF ini, support resistance-nya ya, support-nya di 6.075, resistance-nya di 6.650. Jadi, sudah pernah saya gambarkan. Yang ikutin saya, harusnya, minggu lalu, ini dikasih kesempatan ya, sempat turun, kemudian dia berhasil rebound, disana kesempatan untuk buy a witness. Jadi, setiap kali, kalau dia bertanda atas 6.075, sebetulnya, untuk INDF ini, masih cukup bagus, harapannya untuk ke 6.650. Kalau kita perhatikan, side-base-nya lebar ya. Memang ada yang bilang, wah, trading di salam INDF itu lemot, nggak kemana-mana. Ya, memang sama. Kurang lebih jadikan yang sama dengan IJPB. Cuma, IJPBB lebih lebar ya. Jadi, ini juga lebar juga sih, lumayan. Kalau kita trading side-base-nya, lumayan. Naik ke atas 9.075, buy. Ya kan? Ya, pasang stop loss-nya bertahap saja, sesuai dengan resiko profile masing-masing. Setiap kali dia naik lagi, kita tambah lagi atau average up. Nah, kalau posisi sekarang yang belum punya, boleh buy high sell higher, naik ke atas 9.550, boleh buy. Setiap kelipatan 50 rupiah atau 1 rupiah, boleh tambah lagi atau average up. Jadi, garis-garisnya seperti ini. Atau tunggu lagi area buy on weakness di 6.075 juga boleh ya. Misalnya, kalau dia koreksi, berhasil rebound, mantul, barusan kita buy ya. Tapi, saya nggak berangkat turun, kak ya. Ini mudah-mudahan masih bisa naik lagi. Kalau dirasa saya ngomongnya kecepatan, video playback speed-nya bisa diperlambat ke 0.7. 5 kali ya. Seperti itu ya. Jadi, di sini, kalau di linkannya memang agak sedikit berbeda. Saya kasih area sidewagenya 6.300 sampai 6.600. Jadi, ini trading range-nya. Kalau yang mau buy on weakness, tunggu aja sekitar area 6.100. Artinya, kalau dia koreksi seperti ini ya, sudah berhasil naik, eh, koreksi. Tapi, dia sudah berhasil rebound lagi, naik ke atas 6.100. Ya, disana kesempatan kita untuk buyback ya. Jadi, seperti itu. Trading-nya mudah sebenarnya ya. Kalau kita tahu trading range-nya, support-nya di mana, resist-nya di mana. Jadi, anda ke atas seperti lantai bangunannya. Ini, ini mungkin lantai underground ya. Terus ini ground level. Ini lantai 1, lantai 2. Jadi, kalau misalnya dia sudah berhasil breakout lagi, naik ke atas 6.600 ya. Itu ada kemungkinan dia akan berusaha untuk membentuk resist-nya lagi di atasnya kurang lebih area 6.900-an. Jadi, itu konsepnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, memang net buy asing lumayan besar atau tinggi ya di INDF ya. Tapi, saya nggak lihat pembelian asingnya. Saya fokusnya ke bergerakan harganya. Karena, pada dasarnya, baik kita trading maupun investasi, kalau kita bicara mengenai keuntungan di saham, itu keuntungan di saham kan ada dua ya. Capital gain sama dividend. Nah, kalau kita lihat berdasarkan asing atau berdasarkan broker mana yang net buy, nah, nanti intinya, ya kalau sahamnya naik, kalau sahamnya turun terus, percuma dong. Walaupun asing akumulasi besar-besaran, ada broker tertentu yang akumulasi besar-besaran, tapi harganya masih turun. Ya, percuma ya. Kalau harganya naik, entah mereka jualan atau broker lain yang akumulasi ya, kita lihat aja, kalau sesuai dengan 3D increase-nya, breakout ke atas resistance-nya, kita boleh tambah lagi atau buy asal higher ya, seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup untuk INDF. Berikutnya untuk emitan Mika ya. Ini sudah saya gambarkan, support resistance-nya weekly-nya 2440 dan 2690. Minggu lalu sudah berhasil breakout ya. Jadi, ini area buy and weakness yang belum punya, tunggu aja di area 2440. Kalau misalnya mau buy and weakness ya, di support-nya 2440, artinya, kalau dia sudah turun di bawahnya, jangan langsung buy. Kalau turun di bawahnya, langsung buy ya, dia bisa sampai ke 2150, seperti ini ya. Kalau dia gagal, bertahan di atasnya 2440, dia bisa sampai ke 2150, bahkan di bawahnya ya, seperti itu ya. Tapi kita belinya kalau sudah berhasil rebound, jadi tunggu aja area buy and weakness di sini. Atau kalau tidak dikasih, eh ternyata Pak Sunar, dia berhasil breakout ke atas 2690, minggu ini boleh mulai buy. Jadi buy hasil air ya. Banyak bertahap aja, kalau dia naik lagi ke atas 2760 di sini ya, swing hanya, boleh tambah lagi atau average up, target berikutnya sekitar area 2950, dan bahkan masih bisa memungkinkan sampai area sekitar 3220 di sini ya. Jadi sebenarnya untuk Mika ini masih cukup bagus ya peluangnya ya. Jadi kurang lebih sih cukup ya untuk Mika. Oke berikutnya untuk emiten Pegas. Pegas dia sudah mulai rebound kencang, maksudnya. Nah ini pagi 1545 sudah hampir terapai ya. Sebenarnya masih cukup menarik ya. Ini kan sekarang posisinya di tengah-tengahnya. Nah kalau kita mau buy yang belum punya, itu memang agak susah ya. Nah ini ada dua pilihan. Jadi tunggu aja strateginya buy and weakness kalau dia koreksi di bawah 1425, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 1425, kita boleh buy. Masih sama ya ini mengulang dengan sebelumnya ya. Naik ke atas 1545, tambah lagi. Nah mungkin ada yang berpendapat mau Pak Sunar. Sebelumnya naik ke atas 1545, ternyata gagal. Turunnya dalam loh Pak Sunar. Ya kita jangan terlalu kaguh. Artinya kalau sebelumnya gagal, bukan berarti kalau kali ini dia berhasil breakout lagi, bakalan gagal enggak ya. Belum tentu. Tapi belum tentu, pasti berhasil juga. Yang menarik di sini, ini sebelumnya ada formasi round di bottom. Nah ini kalau dia break, masih ada kemungkinan naik ke 1880 dan 2150. Ya seperti itu ya. Nah, kalau bicara mengenai apakah ketinggian, enggaknya Pak Sunar seperti ini ya. Untuk pekas ya, posisi sekarang. Nah kalau kita melihat dari bulanannya, di masa kejayaannya dulu ya. Saya masih ingat ya. Itu dia masih sekitar 6 ribuan di sini ya. Jadi kalau harga sekarang, sebenarnya sih kalau kita bilang apakah ketinggian ya, enggak juga sih ya, seperti itu ya. Jadi di sini fokusnya kebergerakan harga sahamnya aja. Kalau mau buy hasil higher, tunggu aja sekalian breakout ke atas 1545 buy. Buy-nya bertap aja. Kalau dari daily chart-nya, ini sudah saya gambarkan, area buy in English di 1475. Artinya kalau dia koreksi, berhasil rebound, berhasil buy ya. Dan ini sudah mulai rebound. Jadi buy-nya boleh aja, bertap aja. Naik ke atas 1515, tambah lagi. Naik ke atas 1545, boleh average up ya. Tambah lagi. Kita gambarkan berikutnya di 1600 dan 1640 ya. Berikutnya lagi kalau naik ya, dia bisa sampai 1800. Ini kalau saya gambarkan garisnya mundur ke belakang ya. Di masa kejayaannya dulu, 2021 awal, dan juga 2020 akhir ya. Nah sebenarnya untuk pekas masih ada peluangnya, nggak pasal ke sana. Masih ada ya. Belinya strateginya bertahap aja, memang risikonya masih cukup tinggi ya. Tapi kalau kita lihat di sini, pembelian asing lumayan naik ya. Sejak dia naik breakout yang ke atasnya. Saya sudah sebutkan sebelumnya juga, saya sudah punya pekas, cuma sayangnya kena training stop ya, tapi waktu itu saya nggak kejar ya. Karena indeksnya juga nggak bersahabat, jadi saya agak terserang aja, agak defensif, jadi saya nggak kejar waktu itu. Jadi kalau mau buy-in list, saya masih tunggu harapan saya sih di 1405 atau 1345. Tapi bukan berarti saya mendapatkan turun, nggak ya. Saya nggak pernah mendapatkan turun. Nggak. saya bisa beli. Jangan ya. Jadi kita jangan punya pikiran jelek seperti itu. Karena ada yang sudah punya, sebelumnya sudah buy atau invest di bawah ya. Mungkin dia tujuannya untuk investasi, jangan, untuk beli mobil baru atau motor baru atau rumah baru atau menyekolahkan anaknya untuk pendidikan anaknya ya. Jadi jangan sampai kita mendoakan yang jelek. Kita doakan yang baik. Karena kalau kita mendoakan yang baik, saya yakin sih pasti akan lancar ya. Kurang lebih sih seperti itu untuk pekas ya. Harapan saya sih semuanya sih tetap semangat ya. Yang penting di sini kunci sukses di sana adalah sabar, fokus, dan disiplin ya. Seperti itu ya. Jadi yang baru saya kenal channel Sam Profit silakan subscribe. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Jangan lupa juga oh maaf. Jangan lupa juga lihat beberapa video ya untuk minggu ini ya. playlistnya ada di video deskripsi di Pak ini. Terima kasih banyak.